Di saat yang sama, saat ini kualitas udara di Jakarta kembali berada di kondisi sangat buruk. Data Nafas ID mencatat tahun ini merupakan periode kualitas udara terburuk termasuk di kota penyangga DKI Jakarta. Faktor terbesar penyumbang kualitas udara buruk berasal dari aktivitas manusia, mulai dari produksi barang hingga pengelolaan sampah. Ya, saya kira kita semua menyaksikan, mendengarkan, menyaksikan dari media maupun mengalami sendiri. Sekarang ini kita berada di sekitar Jalan Kadok Subroto dan Kuningan. Saya kira sudah banyak disampaikan oleh para pejabat maupun para pakar bahwa pencemaran udara di Jakarta ini termasuk dalam kategori parah. Sebenarnya kita pernah mendapatkan predikat yang hampir sama tahun 90-an. UNEP itu menyebut bahwa Jakarta sebagai kota dengan tingkat pencemaran udara terburuk setelah Meksiko-CT, Bangkok, dan Jakarta. Sekarang ini terulang lagi dan kalau kita cermati kan sebagian besar itu disumbang oleh kendaraan bermotor hampir 65 persen ya. Kita mengikuti berita akhir-akhir ini, sudah dilakukan work from home, sudah dilakukan beberapa upaya, kebijakan, tetapi tingkat pencemarannya masih tinggi. Sempat turun sebentar gitu, tetapi masih tinggi. Kenapa begitu? Ya memang karena populasi kendaraan bermotor di Jakarta ini sangat tinggi, memberikan sumbangan pada tingkat pencemaran udara di kota Jakarta ini. Ada banyak masalah ya. Kalau dilihat dari hulunya kan, kota-kota besar di Indonesia termasuk Jakarta ini kan memisahkan antara tempat konsumsi dengan tempat produksi. Tempat konsumsi itu tempat dimana kita tinggal, tempat produksi itu tempat kita beraktivitas. Terus, ngantar, sekolah, rekreasi itu di pusat kota sehingga memaksa warga Jakarta dan sekitarnya itu ngelaco gitu. Sehingga implikasinya adalah, satu kemacetan lalu lintas, dua tingkat pencemaran udara. Nah, kalau itu bisa dikurangi begitu dari sumbernya ya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan selama ini, seperti work from home, kemudian uji emisi, itu adalah bagian dari upaya-upaya yang sifatnya menungke pada kejalanya. Reaktif begitu, tapi tetap kita hargai karena memang harus ada segera penyelesaian segera. Yang harus kita tingkatkan adalah sumbernya, yaitu kendaraan bermotor tadi. Jadi, kalau kita melihat kan, pemerintah itu sudah menyediakan transportasi publik cukup pemadai. Ada LRT, ada BRT, jauh lebih bagus dari zaman-zaman tahun 90-an. Cuma, prosentase orang yang beralih dari kendaraan pribadi, sepeda motor ke transportasi publik itu masih sedikit ya. Sehingga ini perlu kita tambahkan. Jadi, sebenarnya transportasi publik yang baik itu ada tiga ukuran. Satu adalah comfortable, nyaman. Yang kedua affordable, itu terjangkau. Yang ketiga reliable, terpercaya. Artinya, kita pakai LRT itu bisa tepat pada waktunya. Nah, sebenarnya cukup memadai karena itu maka sudah saatnya saya kira kita semua beralih ke kendaraan publik. Tidak perlu malu, tidak perlu merasa rendah diri, turun status begitu, naik KRT itu juga keren lah. Kalau di negara-negara maju kan, Perdana Menteri, Presiden, pakai dasi, pakai jas, naik bis kota kan, atau VAWE kan nggak apa-apa. Kita kan ada masalah baik dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan kita begitu. Jadi, saya kira pencemaran udara di kota Jakarta ini bisa diselesaikan dengan baik melalui partisipasi kita semua. Pemerintah, pihak-pihak terkait, dan kita juga sebagai pengguna, sebagai sumber begitu. Kita harus menyadari bahwa perilaku kita itu, termasuk berkendaraan, itu punya implikasi terhadap publik. Ada publik kos, ada, namanya adalah negatif eksternalite, eksternalisas negatif yang dirasakan oleh orang lain karena perilaku kita begitu. Coba bayangkan kalau di Bali ketika nyepi itu, orang tidak boleh berkendaraan promotor. Itu emisi berkurang sangat signifikan begitu. Jadi, artinya adalah kearifan di Bali itu, meskipun tidak total ya, itu mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk mencahkan persoalan yang kita hadapi bersama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.